Perbisa Subdirektorat Empat Tindak Bidana Tertentu atau DITIPITAR Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumatra Selatan menangkap satu tersangka kasus tambang patubara ilegal di dusun dua desa penyandingan, Kejamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim. Dan berikut laporan Bribda Dita, personel Polda Sumsel. Halo Sobat Polri, selamat siang, salam presisi. Bersama saya, Bribda Dita Margaretha, Polda Sumatra Selatan pada siang hari ini telah melaksanakan press release conference first terkait ungkap kasus tindak pidana Minerba oleh Unit 2 Subdirektorat Empat Tindak Bidana Tertentu atau DITIPITAR Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumatra Selatan menangkap satu tersangka kasus tambang patubara ilegal di dusun dua desa penyandingan, Kejamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim. Dalam konferensi pers di Reskripsus Polda Sumsel Kombes Polbagus Suropratomo Okto Brianto mengatakan, tersangka penambangan ilegal tersebut adalah Bobi Chandra atau BC, warga desa Sleman Muara Enim yang diduga melakukan penambangan di areal hak guna usaha PT Bumi Suwindo Permai dan masuk areal izin usaha pertambangan PT Bukit Asam. Tersangka melakukan kegiatan penambangan batubara ilegal sudah selama lima tahun, sejak tahun 2019 hingga sekarang. Di Reskripsus Polda Sumsel menjelaskan, BC merupakan pemilik tambang ilegal PT Bumi Jaya Prakasa yang bersangkutan ditangkap di sebuah apartemen di Jakarta pada 11 Oktober 2024 lalu, di mana polisi menyita sejumlah barang bukti di antaranya 5 ton batubara, 25 dokumen tambang, 4 mobil mewah berbagai jenis, 8 motor, 12 set seragam PT Bumi Jaya Prakasa, hingga barang bukti lainnya. Taksiran kerugian negara dalam kasus penambangan ilegal tersebut sekitar 36 juta dolar Amerika atau setara dengan 556,8 miliar rupiah. Penyidik mencari keberadaan aset yang bergerak, yang diduga dibeli oleh saudara BC dari hasil kejahatan sejak kurang waktu tahun 2021 sampai dengan Agustus 2024. Penyidik telah mengamankan aset yang bergerak dan tidak bergerak, di mana diduga dibeli oleh saudara BC dari hasil kejahatan dengan potensi kerugian sebesar 540 miliar. Penyidik juga tengah melakukan pemeriksaan saksi, ahli pidana, ahli minerba, hingga pemeriksaan tersangka, serta pengambilan sampel batu bara untuk uji laboratorium.